Beralih ke Gorontalo Pemirsa, banjir yang melanda hampir sebagian besar wilayah di kota Gorontalo menumpuhkan aktivitas warga. Banjir juga berdampak kepada para pedagang. Barang dagangan para pedagang tidak bisa diselamatkan saat banjir merendam tempat usaha mereka. Para pedagang mengaku mengalami kerugian dan hanya bisa pasrah melihat barang dagangan yang mereka rusak. Hingga kini para pedagang masih berhenti berjualan karena air masih menggenangi tempat usaha mereka. Banjir di kota Gorontalo dan kebupaten Gorontalo terjadi sejak Rabu malam. Bencana banjir membuat pemerintah provinsi Gorontalo menetapkan status tanggap dan urat. Penetapan dilakukan agar seluruh instansi pemerintah daerah mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki dalam penanganan banjir dan tanah longsor di daerah itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!